Intro Saudara Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Sulaiman menyaksikan secara langsung pelaksanaan pertandingan MT Kirio ke-40 salah satunya cabang pertandingan tahmil Quran dan cabang syarhil Quran setelah menyaksikan secara langsung Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman menjelaskan bahwa perlombaan di berbagai cabang di Rokan Hilir bisa berjalan dengan lancar bahkan ada beberapa cabang perlombaan yang telah memasuki babak final salah satunya cabang syarhil Quran pada cabang ini peserta dari Rokan Hilir juga masuk final baik kafila putra dan putri dirinya berharap nantinya peserta Rokan Hilir dapat menampilkan yang terbaik dan dapat keluar sebagai juara pertama di cabang syarhil Quran Wakil Bupati Rokil Sulaiman juga memberikan apresiasi kepada Dewan Hakim yang telah memberikan penilaian secara transparan dimana hasil penilaian dari berbagai cabang langsung diumumkan setelah peserta tampil Alhamdulillah pada hari ini kami meninjau sesuai dengan arahan Pak Bupati kami meninjau ke lapangan bagaimana pelaksanaan musabah kutilar Quran yang pertama tapi kami ke pahamil Quran yang kedua ke syarhil Quran ini syarhil Quran yang final Alhamdulillah Rokan Hilir baik putra maupun putri ya dua-duanya masuk final Alhamdulillah kita doakan semoga mendapat yang terbaik final ini kalau misalnya nomor satu dan kami lihat tadi penampilannya luar biasa penampilannya sesuai dengan yang diharapkan baik tilawahnya maupun sarhilnya, sarahnya atau penerjemahannya semuanya bagus kita lihat sementara itu antusias masyarakat untuk menyaksikan perlombaan MT Kiriau sangat tinggi dikarenakan keinginan masyarakat agar pelaksanaan MT Kiriau mendatang kembali digelar di Kabupaten Rokan Hilir dari Rokan Hilir, Khair Luman dan Putra Ziko melaporkan